Intro Cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia Tampaknya akan segera terwujud Penguatan alutsista di berbagai matra mulai dilakukan Salah satunya adalah matra laut PT. PAL bekerja sama dengan DSME Telah sukses menciptakan KRI Alugoro 405 Ini merupakan kapal ketiga Dari total 12 kapal selam pesanan TNI Angkatan Laut KRI Alugoro merupakan diesel elektrik submarine U209 Ceng Bukukles Yang mampu melesat dengan kecepatan 21 knot di bawah air Dan 12 knot di permukaan Memiliki panjang keseluruhan 61,3 meter Membuatnya mampu mengangkut 40 orang kru Ditambah dengan satu tim pasukan elit TNI Angkatan Laut Kapal ini memiliki berat 1460 ton ketika di permukaan Dan 1596 ton ketika menyelam Ditambah memiliki kemampuan jelajah mencapai 50 hari Dan didesain lifetime dengan usia pemakaian mencapai 30 tahun Belum lagi dibekali dengan teknologi baru dan canggih Membuat KRI Alugoro mampu mengatasi peperangan di bawah dan permukaan laut Dilansir dari CNN Alugoro juga dipersenjatai 8 tabung torpedo 533 mm dan 14 rudal Termasuk roket anti kapal perang AGM-84 Harpoon Industri strategis pertahanan kita ini harus diberikan prioritas terlebih dahulu Dari Kementerian Pertahanan Dari Kementerian 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 Yang Main Dari Kementerian 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 Kementer